Dengan menggunakan 7 ambulans, 47 jenazah korban kebakaran pabrik kebang api di Kabupaten Tanggerang dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis Petang. Seluruh jenazah dibawa untuk diidentifikasi karena kondisinya sulit dikenali. Untuk kepentingan identifikasi, sejumlah keluarga korban mendatangi rumah sakit dan lakukan pemeriksaan antemortem dan pengambilan sampel DNA. Sebuah tenda khusus disiapkan bagi keluarga yang menunggu hasil identifikasi. Sementara itu, pencarian korban di lokasi kebakaran pabrik kebang api PT. Panca Buwana Cahaya Sukses di Kosa Ambi, Kabupaten Tanggerang dihentikan sementara Kamis malam. Pencarian dan olah TKP akan dilanjutkan Jumat pagi. Hingga Kamis malam, dari 103 pekerja, 47 ditemukan tewas, 46 terluka, dan 10 pekerja belum ditemukan. Polisi membantah penyakit korban akibat pintu pabrik terkunci. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi akan mengolah TKP dan memeriksa pemilik pabrik. Kita belum bisa melakukan pemeriksaan kepada owner, pemilik. Kita cari waktu untuk pemeriksaan ini. Fokus kami sekarang adalah menolong korban yang masih luka dan menyelamatkan mereka. Kemudian dari mayat yang sudah ada, sudah dikirim ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan melalui DVI. Sementara itu, meski pabrik kembang api ini sudah mengantengi izin sejak 2016, pabrik baru beroperasi dua bulan lalu. Pemkap Tanggerang akan kembali memeriksa perizinan pabrik, termasuk dugaan mempekerjakan anak di bawah umur. Perizinannya sudah selesai sebetulnya ya, dari 2016. Kemudian menurut informasi baru kurang lebih dua bulan lalu mulai packing kembang apinya. Kalau dari perizinan, semua seperturkan seperti biasa. Gambar kerja dan lain sebagainya, itu semua sesuai dengan tersebut. Kebakaran yang diduga berawal dari ledakan dan menelan puluhan korban jiwa ini terjadi kamis pagi. Banyaknya bahan baku kembang api membuat api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan pabrik. Evakuasi korban terhambat karena kondisi pabrik yang tertutup. Tim Liputan melaporkan untuk NET.